Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sukomiarso Channel Mantap Masih bersama saya di Sukomiarso Channel dan Jejak Suko Yang kali ini kita berada di kawasan Ngaju Akan melihat wisata Watu Gandul Nah kita sudah hampir sampai ini teman-teman di Watu Gandulnya Banyak mitos yang beredar tentang Watu Gandul yang berada di kawasan Kecamatan Luyu Kabupaten Ngaju ini Seperti apa mitosnya kita langsung simak Di Watu Gandul ini ceritanya kalau batunya jatuh ke sungai maka Luyu akan menjadi laut Tetapi kalau batunya ini jatuh ke jalan di tengah jalan Maka kota Ngaju ini akan menjadi sebuah kota yang besar Nah seperti tulisan yang ada di sini Diberikan petunjuk seperti ini Oke kawan ini adalah dari keterangan sejarah wisata Watu Gandul Ini adalah cerita dari Watu Gandul Jadi menurut keterangan dan cerita yang tersebar di kalangan masyarakat adalah Fungsibah besar yang akan melanda Kluyu apabila jatuhnya batu tersebut Semua belum jelas apakah pertanda atau kekuatan batu itu yang dimaksud Konon apabila Watu Gandul jatuh dan berarti berhenti di jalan Maka Kluyu akan menjadi sebuah kota besar Tetapi apabila jatuh ke sungai Yang ada di bawah dalam Maka ngelayu akan menjadi lautan Ini adalah Kawan-kawan ini adalah merupakan mitos Sejarah Eh matos cerita rakyat yang dipercaya Apapun apa ceritanya Marilah kita sikapi dengan bijaksana Agar kita bisa selalu melihat kebesaran Tuhan Jadi Watu Gandul ini Batunya itu gak hantung jadi gak jatuh Kalau jatuh di jalan maka Besang Kluyu ini akan Mitosnya itu akan menjadi sebuah kota besar Tetapi kalau jatuhnya di sungai seberang jalan ini Maka Kluyu akan menjadi lautan Nah seperti ini teman-teman Jadi ini adalah sebuah tempat wisata Terima kasih ya Mbak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih yang cantik ini berada di sini wisata wisata maka ini jadi banyak sekali batu-batu disana mungkin ada ikan-ikannya banyak ya jadi ini termasuk batunya segede ini dan boleh ya bulat satu ternyata bukan penuh jadi disini ada sesi pemotretan mbak ini modelnya jadi disini nah ternyata kemunculan wanita cantik buat gandung ini adalah sesi pemotretan di belomong keliling di bawah Waktu itu akan dihukum Muncul yang penunggu aku gandul Terima kasih disini ada sesi pemotretan ayo ayo adon aku juga ini tanen kegayaan nah teman-teman inilah patu gandul yang disebut sebagai sebuah wisata yaitu wisata patu gandul disini kita lihat ke atas tuh oke itu adalah patu gandul mas sejarahnya nanti kita akan kupas ayo ke atas mas oke teman-teman sekarang saya sudah berada tepat di atas papura dari patu gandul terbuka nah ini memang posisinya nanjak kita akan mencoba ke atas jadi wapu gandulnya itu di atas teman-teman jadi kita kita naik kita naik naiknya ini tinggi sekali teman-teman jadi naik oh iya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel ini di Sukomiarso channel ataupun di Jejak Suko nah di Jejak Suko juga ada oke kawan jadi saya masih dapat separoh untuk menuju ke putak di waktu gandul ini masih belum ada separohnya oke tetap semangat saking tingginya jadi kaki agak berat sekali akan tinggi sekali teman-teman oke kawan saya hampir mendekati puncak-puncak di atas tapi terus kita naik karena ini posisinya menanjak sekali butuhkan tenaga dan kondisi yang fit untuk menaik ke atas oke cukup kita sekarang saya sudah cepat berada dekat di kepatu gandul itu sudah dekat sana terus kita terusuri nanti kita kuat secara ayo ayo kita sudah masuk di oke di kawasan watu gandul sudah dekat ya seperti ini ayo kita inilah berita rakyat yang melegenda di wilayah kabupaten yang orang-orang menyebutnya watu gandul watu itu yang berarti batu gandul itu artinya mengambang antara kepingkiran antara antara jatuh dan tidak menurut cerita masyarakat setempat batu gandul ini punya sejarah tersendiri dan kepercayaan bisa setempat adalah yang paling di menentukan adalah kecamatan kuyuh apabila watu ini jatuh tepat berada di tengah jalan maka kecamatan kuyuh ini akan menjadi kota besar tapi yang perlu diwaspadai apabila batu ini jatuh tepat di bawah sungai sana maka kecamatan wuyuh akan menjadi lautan jadi teman-teman ini batunya batu gandul jadi di bawah sana itu sudah jorong-jorong jadi kita berada di atas batu gandul ini berada di kawasan gluyu kecamatan gluyu kabupaten nganju jawa timur indonesia selamat menikmati selamat menikmati